Bun, coba jenengan ceritakan apa yang Anda rasakan saat ini? Ya, kayak lebih kedingin, terencem-terencem, kayak megang es gitu. Terima kasih telah menonton. Kalau disentuh itu ada energi yang terasa bisa kepenak gitu loh, kayak wiceti seperti itu. Coba, Pak, cuma pegang ya. Ini tangan-tangan jenengan ya. Nah, sekarang coba jenengan rasakan. Tenangkan pikiran dulu. Tarik nafas. Ini saya dikira modus ini nanti. Baru aja saya mau ngomong. Tenangkan. Saya angkat. Bun, coba jenengan ceritakan apa yang Anda rasakan saat ini? Ya, kayak lebih kedingin, terencem-terencem, kayak megang es gitu ya. Apa gara-gara ini di air, tapi ini tuh panas. Masa? Maksudnya, hawanya panas, masa sampai kayak dingin. Ini tuh, oke. Jadi, vessel ini sebenarnya sudah ada penunggunya. Jadi, energinya nanti kita bawa pulang aja. Ini kayaknya lemah ya, tapi kak Ngeko ya. Soalnya biasanya saya megang vessel yang ada energinya tuh kayak, ini loh, ada strum-strum gitu. Tapi ini kayak cuma dingin. Energi setiap kodam itu, ataupun vessel yang ada pengguninnya, itu energinya berbeda-beda. Kalau dingin kan memang sudah biasa yang minyak. Ekstrim. Kita pegang sesuatu, terasa seperti tersetrum itu, itu memang ada energinya seperti itu. Kodam itu energinya berbeda-beda. Dingin, tanas, hangat, ataupun energi-energi yang banyak. Nah, saya rasa itu dulu, mungkin ini akan saya bawa pulang. Bagus untuk vessel, energi kodam ketemu. Wah, ini kodamnya biar nanti ikut saya. Terima kasih, Kang Ngeko. Terima kasih, Kang Ngeko. Terima kasih, Kang Ngeko. Terima kasih, Kang Ngeko. Terima kasih.